Pernah suatu ketika sahabat Nabi Nuaiman melihat penjual madu yang kepanasan setelah berkeliling menjajakan dagangannya Namun sayangnya, tidak ada yang terjual Nuaiman kemudian menghampir sang penjual madu tersebut dan mengajaknya ke kediaman Rasulullah Ia hendak memberi hadiah kepada Rasulullah dengan madu tersebut Nuaiman pun meninggalkan penjual madu tersebut setelah menitipkan beberapa pesan kepadanya Aku akan pergi karena masih ada urusan Sebentar lagi penghuni rumah itu akan keluar dan membayar kepadamu harga madu itu Lantas, sang penjual madu itu pun mengetuk rumah Rasulullah dan memberikan madu tersebut kepadanya Tentunya, Rasulullah merasa tersentuh dengan madu yang dianggapnya adalah hadiah untuknya Hingga Rasulullah pun membagikan madu-madu itu kepada para sahabatnya yang lain Ketika beliau sedang membagikan madunya, sang penjual madu berteriak Wahai Rasul, bayarlah madu itu Rasulullah yang mendengar itu sedikit terkejut dan langsung memahami situasi Ini pasti perbuatan Nuaiman, kata beliau sembari menggeleng-gelengkan kepalanya Tidak lama setelah kejadian itu, Rasulullah pun memanggil Nuaiman untuk menemuinya Beliau meminta penjelasan maksud di balik perilaku dari Nuaiman tersebut Namun, justru jawaban yang datang dari Nuaiman lagi-lagi mengukirkan senyum di wajah Rasulullah Nuaiman berkata Aku ingin berbuat baik kepadamu, dia Rasul Tapi aku tidak punya apa-apa Melalui cerita ini, Rasulullah seakan memaklum Sifat Nuaiman yang suka memusilinya Namun sesungguhnya dia memiliki hati yang baik Terima kasih telah menonton!